Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita akan membaca Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan 33 demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filifus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapak selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata. Bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Perkara-rekan yang dikasihi Tuhan, sebagai anak muda tentu kalian tidak, mungkin belum pernah atau tidak terbiasa berbicara tentang kematian. Usia muda, kekuatan yang luar biasa, dengan energivitas yang luar biasa, dengan impian, dengan segala sesuatu. Membuat kita merasa bahwa kematian terlalu jauh dari kehidupan kita. Dalam beberapa budaya di Indonesia, berbicara tentang kematian, dalam percakapan kita hari-hari, dalam situasi di mana kita sehat dan kuat, adalah sesuatu yang tabu, pantang. Karena bicara kematian sama seperti artinya mau mati. Bukankah kita harus mencintai kehidupan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah hidup di bawah bayang-bayang kematian. Itu yang dinyatakan firman Tuhan kepada kita. Entah usia kita berapapun, entah muda, entah tua, entah sehat, entah sakit. Kita selalu ada di bawah bayang kematian. Bukankah kematian menjemput setiap orang tidak berdasarkan situasi dan kondisinya? Tidak juga berdasarkan usia yang dia alami pada saat itu. Jadi kematian bisa merengkuh siapa saja? Dalam keadaan apa saja? Termasuk orang-orang muda. Lalu untuk apa kita bicara kematian? Apakah artinya kita bosan hidup? Dan kita bisa lihat bagaimana anak remaja dengan frustasi, dengan tekanan-tekanan hidup, lalu memilih mati, memilih untuk bunuh diri. Apakah itu yang kita pikirkan atau kita bayangkan dalam hidup ini? Tentunya tidak. Bicara tentang kematian bukan artinya membenci kehidupan. Bicara tentang kematian bukan artinya mengakhiri kehidupan dan berharap kematian segeralah datang. Karena entah segera, entah berlama-lama, entah kapanpun kita tidak pernah tahu kematian pasti datang. Kita tidak perlu mensegerakannya. Kita memang tidak pernah tahu kapan. Tetapi di dalam iman kekristenan kita diajar untuk juga melihat kematian. Maka Yesus dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar di antara para muridnya dengan segala aktivitas dia untuk memberitakan firman bicara soal kematian. Dan Yesus pada saat itu usianya cukup muda juga, sekitar 30-an tahun begitu. Tapi dia bicara tentang kematian. Karena itulah yang akan dia alami lewat peristiwa kematian yang disalib untuk menebus dosa manusia. Tetapi di dalam iman kekristenan seperti yang diajarkan Yesus kepada kita dan juga lewat pengalaman hidup yang dilewati oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, kita melihat kematian dengan perspektif firman yang berbeda. Sebab ketika kita melihat segala sesuatu ada di bawah bayang-bayang kematian, maka pada saat yang sama kita akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Bicara tentang kematian membuat kita bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda dan juga melihat kematian dengan cara yang berbeda di dalam Tuhan. Jadi bagaimana Kristen melihat kematian? Kematian selalu menggentarkan. Yesus pun gentar ketika kematian itu semakin dekat. Bukankah kita bisa lihat pergulupatan itu di Taman Getseman? Selalu menggentarkan. Karena semua orang melihat kematian itu menjadi sebuah bayangan gelap, tak ada harapan. Tetapi di dalam Kristus sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak dapat dibicarakan menjadi sesuatu yang berbeda. Yesus dengan sengaja membicarakannya. Yesus dengan sengaja mendiskusikannya dengan para murid agar mereka siap menghadapi kematian dirinya dan juga siap melihat segala sesuatu dengan cara perspektif iman yang diajarkan Kristus. Kematian yang dibicarakan tidak berarti putus asa. Ketika Yesus bicara tentang kematian, bukan berarti Yesus sedang berputus asa. Tetapi Yesus mengajarkan setiap orang, termasuk kita, untuk menghargai hidup. Kematian justru memberi pencerahan tentang hidup hari ini dan masa yang diberikan Tuhan. Sebab kematian bagian dari kehidupan. Yesus hidup, mati, lalu memberikan kehidupan. Dan itulah yang diperumpamakan oleh Yesus. Bahwa biji yang terpendam, mati dan busuk lalu dia akan menjadi menghasilkan buah. Lihatlah bagaimana kematian menjadi berkat. Bahwa setiap tumbuhan yang mau bertumbuh menghasilkan benih, dia mati. Kita tahu ya bagaimana tumbuhan yang mati, gugur, begitu dia akan menjadi pupuk. Untuk benih yang tumbuh kembali dan menghasilkan buah. Dan analogi itulah yang dipakai Yesus untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru. Kematian tidak sesuram cara yang lama di dalam Kristus. Sebab kematian memberi pengharapan yang baru. Yesus yang mati itu kembali menjadi hidup. Maka di dalam kematiannya kita bisa merayakan hidup. Jadi yang perlu kita pahami di sini dan hayati ini bahwa ketika kita mati di dalam Kristus. Artinya setiap orang harus mati di dalam Kristus. Mati di dalam Kristus dalam arti pada saat ini bukan mati fisik. Tetapi bagaimana kita mematikan segala hawa nafsu, kedagingan kita, segala pemberontakan kita, hidup yang terpusat kepada diri sendiri. Lalu berganti dia telah mati lalu dia berganti menjadi sebuah kehidupan baru yang berpusat kepada Kristus. Yang pergantian itulah yang menjadi sebuah benih baru di dalam Kristus. Membuat kita memiliki kualitas kehidupan yang baru yang mengarahkan segala sesuatunya kepada Kristus. Nah itu yang membuat hidup kita menjadi berbeda yaitu menghasilkan buah. Maka orang yang telah mati di dalam Kristus dia dapat menghasilkan buah yang berguna menjadi berkat bagi kehidupan bersamanya. Bagaimana kita menghayati itulah yang membuat kita bisa melihat mati di dalam Kristus adalah sebuah panggilan cara hidup kita di dalam Kristus. Agar bukan diri kita yang mengendalikan hidup kita, tetapi Kristus yang mengendalikan kita. Aku yang lama itu telah mati dan aku menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dengan demikianlah Yesus pada saat membicarakan kematian dengan para murid, dia ingin mengajarkan demikian. Bahwa engkau mati di dalam aku, engkau menjadi benih baru yang menghasilkan buah yang membuat hidup menjadi berarti. Hidup bukan cuma sekedar menunggu kapan kematian datang. Hidup bukan cuma sekedar menghabiskan waktu dan usia, tetapi hidup artinya menghasilkan buah. Dan buah itu bisa kita hasilkan hanya di dalam Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, maka dalam peristiwa masa raya prapaskah ini, bagaimana kita sebagai anak-anak remaja juga menghayati itu. Kita melihat kematian Kristus, membawa diri kita untuk hidup baru di dalam Kristus. Mengalami kematian diri yang berorientasi kepada egocentris kita, berorientasi kepada Kristus sentris. Bagaimana kita menghayati ini menjadi anak-anak muda yang punya cara hidup yang baru di dalam Kristus. Kita tidak lagi terarah pada diri kita, tetapi kepada Kristus. Apapun yang kita perjuangkan dalam studi, dalam pergaulan, dalam persoalan-persoalan yang kalian hadapi, kalian hadapi itu di dalam Kristus. Sehingga bukan sekedar soal apa yang saya mau, apa yang saya rasakan, apa yang saya kehendaki dan bagaimana saya menyelesaikannya. Tetapi di dalam Kristus kita belajar, apa yang Kristus kehendaki. Apa yang ingin Kristus saya perjuangkan di tengah persoalan studi saya, persoalan pergaulan saya, persoalan bersama dengan keluarga saya, persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi saat ini. Apa yang ingin Kristus kita perjuangkan dalam hidup ini? Dan bagaimana kita menghayatinya menjadi hidup baru di dalam Kristus. Kita mati di dalam kedagingan, hidup di dalam anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang membuat kita melihat bahwa segala sesuatu, bahwa hidup ini, bahkan bahwa kematian ini berpusat kepada Kristus. Sehingga saatnya nanti, kalaupun kematian menjemput kita entah dalam situasi dan kondisi apapun, dalam usia berapapun, kita merengkuhnya dengan sebuah kemenangan yang dianugerahkan. Sebab kita melewati hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus, mendapatkan hidup baru di dalam Kristus. Itu bukan hanya terjadi nanti setelah fisik dan raga ini mati, tetapi terjadi juga saat ini di dalam Kristus. Maka mari kita menghayati hidup kita saat ini, memperjuangkan hidup, mencintai hidup, dengan cara melihat bagaimana Kristus telah mati dan bangkit. Dengan cara melihat kematian yang membuat kita belajar menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Kristus, dan berpusat kepada Kristus. Sebab aku yang lama telah mati di dalam Kristus, dan aku yang baru bertumbuh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat mengarahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Bapak untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Untuk melihat kehidupan ini bukan hanya untuk hari ini. Untuk melihat kehidupan hari ini bukan untuk terpusat kepada keinginan dan ego kami. Tetapi melihat hidup ini menjadi sebuah kesatuan di dalam Kristus, hidup dan mati kami. Kami selalu ada di bawah bayang kematian. Tetapi justru itulah yang membuat kami menghargai kehidupan. Justru itulah yang membuat kami memperjuangkan hidup, menghasilkan buah, mempermuliakan nama Kristus. Kami mau mati di dalam Kristus segala hawa nafsu kedagingan kami. Segala pemberontakan kami. Sehingga kami menjadi makhluk baru di dalam Kristus, yang memperjuangkan cinta Kristus di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, pimpin kami, anak-anak mudamu, di dalam masa muda kami. Agar kami mencintai hidup ini, memperjuangkan apa yang baik di dalam Kristus, dalam pergulatan dan situasi kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus. Amin.